Oke, buat Rahmi Ada pertanyaan apa nih Yang bisa kita diskusikan di sesi pertama ini Pertanyaan sih Kalau menghilangkan rasa gubuk aja ya Pak Soalnya sangat gubuk banget Pertama kali wawancara Ataupun interview Oke, jadi gini Kamu sudah punya pengalaman kerja kah? Sudah Jadi mungkin pertanyaannya Kemungkinan gini ya, kamu sudah memiliki pengalaman kerja Yang artinya kamu sudah sering menghadapi Interview, tapi entah kenapa Selalu gubuk gitu ya, maksudnya ada aja gubuk Gitu ya Oke Gugup aja, gugup aja keterima gitu ya Oke Jaman covid kan masih online Ada sedikit Nah terus belakangan ini kan Selalu datang Offline jadinya bener-bener gubuk Jadi kamu kalau online Online malah gak gubuk, sekarang kalau online gimana? Misalnya aku interview kamu gini Biasa aja Gugup Jadi sebenarnya Yang bikin kamu gugup tuh Online ke offline Offline ke online Medianya begitu aja Atau setiap interview tuh ya Pasti gugup gitu Setiap interview Offline sih Khususnya lebih ke offline ya? Iya Sangat gugup Oke Gue jawab dulu ya Jadi gugup itu Wajar lah Karena kita mungkin tidak terbiasa dengan Situasi itu Ya kan Kalau orang yang udah sering interview pun juga Bisa gugup gara-gara Ya macam-macam Mulai dari persiapan Gitu Estimasi kita Kita terlalu bayangin Wah jangan-jangan Jangan-jangan Kayak gitu-gitu Yang bergerak Kayak gitu kan Atau mungkin karena kita belum terbiasa Entah belum terbiasa Dengan medianya Baru pertama kali interview Atau udah lama gak interview Mau interview lagi Gitu Atau belum terbiasa dengan Apa Ya lockernya Jadi misalkan kamu mau switch karir nih Tadinya kamu kerja sesuai jurusan Atau di bidang A Tiba-tiba kamu mau Coba ke bidang B Eh di interview Di undang Kadang gugup gitu Mungkin ya sebabnya macam-macam gitu ya Nah gini Untuk mengatasi gugup pada saat interview Ini ada Ibaratnya tuh persiapan jangka pendek Dan jangka panjang Oke Aku ngomongin persiapan jangka pendeknya dulu Jangka pendek tuh ibaratnya kayak Ini dua hari lagi mau interview nih Nah gitu Atau besok nih ada udah yang akan interview gitu Jadi kalau jangka pendek Ya mengatasi gugup Itu adalah Satu Kamu harus Menguasai medan perangmu dulu Menguasai medan perangmu tuh apa Satu Ya Yang berkaitan dengan Namanya interview itu kan kamu nanti akan menyampaikan sesuatu Berarti semua Informasi di dalam sini Kamu harus kuasai Gitu Harus pahami Jadi kamu Review ulang Terkait dokumen yang kamu kirim ke mereka Baca ulang CV-mu Gitu ya Baca ulang dokumen pendukung Baca-baca sosmed atau website perusahaan Gitu Baca-baca lagi Pahami lagi tentang Posisi yang kamu lamar Gitu Di review aja Review santai ya Bukan yang kayak sistem kebut Malam yang Kayak orang mau ujian tuh Yang stress gitu Baca-baca Kayak gitu dulu Oke Kayak paham ya Jadi menguasai itu dulu Yang kedua Pastikan persiapan-persiapan Sarana-perasana Yang harus kamu bawa ke sana Itu udah siap dulu Jangan sampai Ada yang ketinggalan Berangkat telat Bawaannya kurang Ini itunya Kamu siapin last minute banget Gitu Mungkin kamu sudah Mau mempersiapkan pakaian Barang yang dibawa Transportasi Survei lokasi dulu kali Kalau memang kamu Nggak ada waktu Yang sibuk-sibuk amat Gitu Bisa dilihat dulu Oh ada di mana sih Oh disini Gini-gini gitu Ya harus mengasai itu Survei lokasi itu kan Nggak harus disamperin Pakai Google Maps aja Terus lihat street view-nya gitu Scroll Oh disini Sini-sini gitu-gitu Misalnya ini masalah Kayak gitu aja Ya Terkait dengan apa yang akan Menyertai kamu Ya pakaian Ya barang yang dibawa Gitu-gitu Ya lokasi Gitu-gitu Terus apa lagi Yang harus dilakukan Yang harus dilakukan adalah Ya lakukan aja Rutinitas Bagaimana biasanya Gitu Jadi jangan terlalu Dipikir-pikir-pikir terus Akhirnya Aduh Besok mau ujian Aduh Gini Nggak ya Kalau kamu tiap hari ini Waktunya kamu belajar Ya belajar Besok ada interview Sekarang kamu apply job Ya apply aja Kamu sibuk punya hobi tertentu Misalkan gitu ya Kalau punya hobi tertentu Silahkan Tetap dilakuin gitu Paling ya jangan kecapean kan Gitu Jangan begadang Jangan gini-gini Gitu aja Santai aja gitu Jadi jangan Mau dekati langsung kayak Buka lagi ini Buka lagi ini Jangan kayak Jaman SMA Jaman sekolah Kayak gitu Jangan pendeknya itu Terus terakhir apa Ya berdoa aja Santai gitu Jadi berpengharapan baik Gitu ya Saranku cuma itu Sih Kalau jangka pendek Nah Kalau jangka panjang Gimana Jangka panjang tuh gini Kamu kan harus memahami Namanya interview Itu adalah Menyampaikan Secara lisan ya Terkait dengan Pertanyaan-pertanyaan Yang nanti Ditanyakan Memberikan jawaban-jawaban Gitu kan ya Gitu Sehingga Biar tidak gugup Kamu harus Menguasai dua hal Pertama adalah Informasi Yang kedua adalah Teknik penyampaiannya Kan interview itu kan Menyampaikan Informasi Ya kan Nah Kadang orang gugup itu Gara-gara Informasinya Kurang kuat Atau Menyampaikannya Yang kurang kuat Atau keduanya Gitu Basic Dari Definisi aja Interview itu Menyampaikan informasi Sehingga kamu harus Aku ulang lagi Kuat dari informasi Dan kuat dari Menyampaikan Nah Kuat dari informasi Ini apa Kamu harus Di dalam sini Ya gitu ya Itu harus berisi Minimal empat informasi Pertama dokumen Yang Kamu pakai untuk Melaman kerja Itu harus Kamu kuasai banget Jangan sampai Kamu punya pengalaman Kan yang ngalamin kamu Kamu tulis di CV Yang bikin CV juga kamu Tapi waktu interview Yang ditanya soal CV-mu Kamu gak bisa jelasin Secara detail Coba dong jelaskan Gitu Tanggung jawab kamu Di pekerjaan terakhir Kamu sebagai ini Kamu disitu ngomongnya Masih kurang lancar Padahal yang ditanya adalah Ya yang kamu lakuin Yang kamu alamin Yang kamu tulis sendiri di CV Nah gitu Jadi terkait dengan CV dan pendukung Yang kamu siapkan Yang kedua Riset soal perusahaannya Kalau kamu sejak awal Sudah Pengen Aku pengen kerja Jadi ini Ini Gitu Nah jadi ini Ini kan mungkin Kamu ada Perusahaan-perusahaan impiannya Gitu lah Ya gitu Ya riset-riset aja Paling perusahaan 1 sama 2 kan Mirip-mirip Kayak gitu kan Biasakan aja Riset-riset soal perusahaan Baca-baca aja Kunjungi website-nya Baca-baca Kunjungi sosmednya Gitu Jadi riset soal perusahaan Di website Di sosmed Dan di berita Barangkali ada berita-berita terbaru Produk-produk baru Ini itu Gitu-gitu Jadi itu harus kamu kuasai Itu Karena kita gak tau kan Nanti ada pertanyaan gimana Apa yang ada ketaui Tentang perusahaan kita Jangan sampai kamu jawab pertanyaan itu Cuma 1 kalimat 2 kalimat gitu doang Gitu Tunjukkan kalau kamu sudah riset Gitu Dan itu jangka panjang kan Aku ulang lagi ya Dokumen yang kamu siapkan 2 Riset soal perusahaan Di website Di sosmed Dan di media Berita kalau ada Yang nomor 3 Riset tentang posisi yang kamu lamar Kamu joinin ngelamar sebagai staff admin Grossing aja Definisi staff admin secara umum itu apa Tugas dan tanggung jawabnya Rutinitas harian Mingguan Bulanan Atasannya siapa Bawahnya siapa Timnya gimana Gitu Kemudian Dia ngelakuin apa Yang dia lakuin berkaitan dengan departemen mana Dan lain-lain Riset aja soal posisi Yang kamu lamar itu Yang kamu incat itu secara umum Jangan sampai kamu ngelamar sebagai Ah tapi kamu tidak Menguasai Ah secara umum Gitu Kau pengen jadi apa Grossing aja secara umum Kan banyak ya di internet ya Gitu Ada yang kamu baca Ada yang kamu tonton Oke Selalu begitu ya Kalau belajar ya Ada yang kamu baca Ada yang kamu tonton Gitu Kemudian tiga ya Aku ulang lagi Dokumen CV Riset perusahaan Riset posisi yang kamu incar Yang nomor empat adalah Latih pertanyaan interview Yang biasa muncul Banyak orang sudah menghadapi interview Sebagian dari mereka berbaik hati Untuk sharing Memberikan tips dan trik Pertanyaan-pertanyaan yang mereka Pernah hadapi Dan akhirnya mereka keterima di sana Gitu Banyak tuh artikel Website Di Youtube Ada dari Youtube Kue juga ada Buka playlist Buka channel ku Playlist Test interview Gitu Di playlist test interview Ada kumpulan pertanyaan Yang biasa muncul saat interview Baik HR atau user Baca-baca aja Pahami Cara yang benar Belajar pertanyaan interview Yang biasa muncul Adalah Memahami inti dari pertanyaan Bukan menghafal jawaban Kalau menghafal jawaban Takutnya nanti kamu kebiasa menghafal Pada saat pertanyaan itu Ditanyakan Dalam bentuk yang beda Padahal menanyakan hal yang sama Kamu gak peka Gitu Karena menghafal Uh pertanyaan gini Jawabannya gini Tapi waktu di lapangan Pertanyaan ini tuh Bentuknya lain Tapi intinya sama Nah kamu gak peka tuh Waduh kok gak keluar ya Pertanyaannya ya gitu Karena banyak sekali Pertanyaan yang biasa muncul itu Bentuknya beda-beda Tapi intinya menanyakan skill Intinya menanyakan pengaman kerja Gitu-gitu Paham ya Nah itu adalah Empat informasi Yang harus kamu kuasai Tadi ya Menyampaikan informasi Informasinya Ada empat CV dan dokumen Yang kamu kirimkan Riset perusahaan Riset posisi Dan riset pertanyaan Yang biasa Muncul Dengan melakukan empat ini Artinya kamu sudah Menyiapkan 50% Menyampaikan informasi Ini kamu menyiapkan informasinya Nah ini untuk Meminimalisasi Kemungkinan Kamu gugup Gara-gara gak tahu jawaban Bisa dibayangkan Kalau kamu ini gak ada persiapan Ditanya Maaf pak saya gak tahu Itu yang ini bukan ya pak Aduh Mataku lah saya itu Lupa pak Wah saya lakuin itu pak Tapi saya lupa nama ininya Nah gitu-gitu Malah gak profesional kan Padahal yang kita tahu Kalau kamu Di depan kita ya Kamu adalah orang yang Paling jago kan Begitu Gitu ya Paham ya Jadi disitu adalah Informasi Baru 50% Nah sekarang Kamu harus belajar Apa? Menyampaikan Yaitu teknik komunikasi Belajar interview Mustahil jadi jago Hanya karena Kamu baca terus Nonton terus Kamu harus meningkatkan Jam terbang juga Untuk praktek Oke? Praktek ngomong itu Bisa ngomong sendiri Ngomong sama temen Minta dievaluasi Sama temen Gitu Nonton apa Terus kamu latihan Ngomong sendiri Itu bisa Kayak begitu Latihan sama aku Bisa boleh Gitu Nanti di zoom-zoom selanjutnya Banyak temen-temen yang Kayak begitu Iseng aja bikin video Perkenalan diri Ngomong gini Terus kamu share ke temenmu Minta di review dong Gitu Atau kamu ada temen Jarak dekat Eh pura-pura Kamu interview aku Cepat Aku nanti dievaluasi Tanya aku pertanyaan apapun Gitu Harus praktek Atau kamu udah menyiapkan Contoh Kalimat Gitu Kalau ada pertanyaan tertentu Aku mau jawab begini Nah dibaca aja Baca Sambil kamu mainan Intonasi aja Kayak pembaca berita Gitu Baik perkenalkan nama saya ini Saya merupakan lulusan Jurusan ini dari universitas ini Saya memiliki pengalaman kerja Selama sekian tahun Saya pernah menjadi ini Selama sekian tahun Sekian tahun Sekian tahun Gitu Tapi baca Gitu Karena Kalau kita udah ngomong komunikasi Nanti hubungannya sama Verbal dan non-verbal Verbal itu mulai dari Contohnya tuh Yata di intonasi Artikulasi Volume Diksi Gitu Yang berkaitan dengan Bunyi dan suara Huruf Gitu-gitulah intinya ya Gitu Jadi Itu yang berkaitan dengan Yang verbal Gitu Kita tekin Yang kedua Yang non-verbal Non-verbal tuh Ya mulai dari apa Nih Eye contact nih Gitu Terus apalagi nih Nih Gesture kamu Kamu ngomong bakal gini Perkenalkan nama saya ini Saya adalah Gini-gini Atau kamu ya Menjelaskannya dengan tangan Kayak orang yang biasa presentasi Gesture kamu Atau postur kamu Kamu duduk begini Mau nyender Mau begini Gitu Itu dilatih juga Semacam itu Ini bagus nih Kamu gak aku arahin Di posisi di kamera online Agap Misalnya lagi zoom interview gitu Udah bagus Banyak orang zoom tuh Begini nih Nah Muka deket banget Begini Kalau gak apa Goyang-goyang nih Medianya Jadi pakai HP Goyang Gak profesional Ya ditaruh Walaupun pakai HP Gitu Dan kelihatannya Ya segini Bener Gunanya buat apa Kalau menjawab pertanyaan Tanganmu gerak lah Ini bisa untuk Kontrol nafas Kontrol detak jantung Bikin kamu lebih Relax kalau ngomong Gitu Jadi terburu-buru Yang menyebabkan kita Gugup tuh hilang Gara-gara gerakan ini Gitu Beberapa Praktekan kayak gitu Nah itu yang hal-hal Dengan semacam itu Jadi komunikasi verbal Dan non-verbal Kalau kamu browsing Gak apa-apa Unsur komunikasi verbal Unsur komunikasi non-verbal Biar kamu tahu Jadi harus dilatih Karena menyampaikan informasi Kalau kamu belajar interview Cuma belajar Informasinya aja Nanti kamu akan Ada kendala Pada saat menyampaikan Duh aku tahu loh Harus ngomong apa Tapi kok enggak Aduh Belibet ya Ngomongnya Ya iya Karena mulutmu Enggak bisa ngikutin Kecepatan otakmu Kamu ngelatih Dengan cara nonton Baca Nonton Baca Praktek ngomongnya Enggak Gitu Pernah mengerasain Gitu enggak Sering Karena dia Pertanyaan interview Tapi dia Biar kelihatan Biar kelihatan indah Biar kelihatan Lagi itu Menyampaikannya Dipersiapkan Lama covid Gini 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 Aku udah Emang jarang Tapi aku udah Beberapa kali Interview Eh bukan interview Sharing begini ya Sama orang-orang Kayak kamu Jadi dianya itu Jago Tapi cuma kurang Pede aja Sama jagonya Misalkan Kak Aga Minta review CV dong Aku enggak Pede nih Sama CV ku Ternyata Setelah aku review Enggak perlu Aku otak atik CV nya Nah ini udah bagus Ngapain di edit lagi Tapi dia cuma Butuh Validasi lagi Butuh nyari orang Bilang Ya itu bagus Baru dia berhenti Padahal dia tuh Selalu overthinking Begitu aku lihat Lah ini enggak perlu Ada yang aku edit lagi Itu soal CV Soal interview Ya kayak kamu juga Ada Nanti kita lihat ya Di sesi 2 Kira-kira itu gimana Ada teman-teman yang Aku enggak pede Pada saat interview Gimana sih tipsnya Biar gini Biar gini Kalau ditanya Pertanyaan gini Gimana Oke Secara umum kan Kelihatan ada kendala Tapi coba deh Praktekin Ngomong gini Ngomong gini Bagus Terus baru dia bilang Tapi sejauh ini Aku emang jarang praktek Lah emang kenapa Karena sekali aku ada Udangan interview Langsung keterima Pindah lagi Keterima Keterima Ya itu bagus Hanya butuh orang bilang Ya udah bagus Nah artinya apa Kalau nantinya Misalkan ya Kamu termasuk yang kayak begitu Artinya sharing aja Sharing-sharing sama orang Kalau memang sharing-sharing sama orang itu Susah Ya mungkin kayak gini Kamu kan ada di grup lokarku Sharing aja sama aku Gitu Atau nanti kamu punya Guru, mentor, tutor Senior Siapapun Terserah itu Yang bisa untuk sharing Sharing aja Kadang sharing itu kan Gak harus Tukar informasi Gak harus waktu ada masalah Gitu Tapi kan Terkait dengan validasi-validasi Kayak begitu Kayak si stempel Jago nih Jago nih Kadang kita hanya butuh Ada orang bilang gitu Untuk menyakinkan Gitu Gitu Tapi ya Tetap balik lagi Secara moralnya adalah Kamu harus pede sama kemampuanmu sendiri Gitu Bagus itu Berarti Oke Berarti sejauh ini kan Terkait dengan interview itu aja kan ya Oke Terus Yang Pertanyaan lain Ada gak? Suka bingung sama Ditanya Kekurangan dan kelebihan Gitu kak Kamu bisa kalau ditanya itu Mikirnya apa? Kalau ditanya kelebihanmu apa? Kamu jawabnya apa? Disitu bingung sih Langsung jadi gugup gitu Kalau ditanya Kalau kamu ditanya Kelebihan kamu apa Arahkan aja ke skill Yang berkaitan dengan Posisi yang kamu lamar Jadi skill itu Artinya kamu seolah Bilang gini Seolah lah kamu bilang gini Kelebihan saya Saya itu punya kemampuan ABCD Yang saya latih Yang saya miliki ABCD ini Saya peroleh dari pengalaman sebelumnya Di pengalaman sebelumnya ABCD ini Bisa membuat Saya memperoleh achievement ini Saya yakin ABCD ini akan berguna Di perusahaan ini Kayak begitu Nanti panjang pendeknya jawaban Tergantung dari Tipe pertanyaannya Kadang pertanyaannya Kayak digabung tadi Apa kelebihan dan kekurangan Anda? Kadang pertanyaan dipisah Apa kelebihan Anda? Baru jawab Apa kekurangan Anda? Baru jawab Kadang bentuk Apa kelebihan Anda? Bentuknya itu berubah Jadi Mengapa Kita harus menerima Anda Di perusahaan ini? Itu jawabannya sama Kalau ditanya Apa kelebihan Anda? Kalau kamu ngelamar kerja Jadi Penjual sayur Jangan bangga Kalau kamu Jago motong-motong daging Ya hubungannya sama sayur Ibaratnya begitu Oke Jadi simpelnya itu Arahin ke skill Dimana Di situ ada Skill Ada achievement kamu Karena kamu sudah punya Pengalaman kerja Yang dijual itu Ingat ya Orang yang sudah punya Pengalaman kerja Harus selalu menjual Tiga hal Saat interviewnya HR atau user Tapi nanti Celah menjualnya Kapan ya Kamu yang akan menemukan Tapi intinya Pada saat interview Orang yang sudah punya Pengalaman kerja Harus menjual Tiga pengalaman kerjanya Yang pertama Besarnya tanggung jawab Yang pernah kamu Emban dulu Saya pernah menghandle Sekian orang Saya pernah meminiti Sekian ini Saya pernah diberikan Target sekian Per hari Per bulan Jadi tanggung jawab Yang pernah kamu emban Yang nomor dua Adalah Achievement kamu Selama Mengemban itu Selama kamu kerja Jadi itu Kamu punya achievement apa Selalu ditonjolin Achievement-achievement itu Oke Yang ketiga adalah Setelah kamu Selesai kerja dari sana Akhirnya sekarang Kamu punya skill apa Ya dong Orang kalau sudah Melakukan sesuatu Harus ada Ilmu yang diambil dong Ada pelajaran yang bisa Diambil dong Skill Skill ini bisa berkaitan Dengan ilmu baru Kemampuan bahasa baru Kemampuan tools baru Tools itu alat Bisa hardware Bisa software Untuk melakukan apa Atau soft skill Tapi soft skill ini Belakangan aja Tapi intinya Technical skillnya Jadi orang yang sudah Punya pengalaman kerja Selama interview itu Harus selalu Bisa jago Menemukan celah Memamerkan Besarnya tanggung jawab Yang dulu pernah dia pegang Achievement selama Memiliki tanggung jawab tersebut Dan skill yang akhirnya Kamu peroleh Yang sudah nempel di kamu Gara-gara kamu Punya itu semua Ibaratnya kalau orang Belum pernah jadi ini Selama sekian lama Gak punya skill ini Gitu Gak semua orang punya Pernah jabat di posisi ini Gak semua orang Pernah di kesempatan Semacam ini Kayak gitu Seolah-olah Bahasa sombongnya begitu Nah disini termasuk nanti Kalau kamu mau ngarahin Apa kelebihan kamu Nanti dilatih aja ya Gitu kita coba Itu yang berkaitan Dengan kelebihan Kalau ditanya kekurangan kamu apa Kamu ngarahinnya kemana Kalau dulu sih ngarahinnya Karena gugup sama Orang baru sih Berani ketemu Oke Jadi gini Kalau aku bilang Rahmi Ambilin aku Segelas kopi dong Tapi diisi penuh ya Segini Oke ya Aku mau nyuruh kamu misal Ambilin kopi Segelas penuh ya Kayak gitu Pertanyaanku Kalau akhirnya kamu balik Dengan gelas kosong Kurang gak? Kurang Kurang Kalau kamu ngambilin aku kopi Diisi setengah gini Kurang gak? Kurang Kurang Itulah kekurangan Banyak orang Ngebayangin Apa kekurangan Anda Bayanginnya itu adalah Sesuatu yang Negatif Atau sesuatu yang kosong Yang kamu gak punya Padahal kekurangan itu Bisa sesuatu yang Kamu punya Tapi belum sempurna Paham gak? Iya Paham Nah gitu Logika aja Kita pakai legu kekeh Kehidupan sehari aja Ini kok ada kopi Jadi lebih gampang nih Ambilin kopi dong penuh Kamu ngambilin segini Kurang gak? Kurang Nah Kenapa kok orang gak Selalu ngebayangin Apa kekurangan Anda? Saya orangnya pemalu Saya orangnya gugup Kalau ketemu orang baru Bukankah itu hal negatif ya? Kenapa ngarahinya Selalu ke negatif Kepikirannya? Atau nol Yang sesuatu Yang kamu gak punya Saya tidak memiliki ini Saya orang baru Saya begini Begini Kenapa yang nol? Kenapa gak yang kamu punya Tapi masih perlu di asah? Gitu Contoh Kalau udah punya Tapi masih di asah Saya memiliki Kemampuan bahasa Inggris Namun masih pasif Saya paham pada saat Orang berkomunikasi Menggunakan bahasa Inggris Namun saya membutuhkan Waktu sedikit lebih lama Untuk bisa langsung menjawab Sehingga Saya Ambil lagi Sampaikan aja Saya menyadari bahwa Kemampuan bahasa Inggris Sangat diperlukan Untuk mensupport Posisi saya nanti Sebagai ini Namun Dari beberapa bulan yang lalu Saya berinisiatif Untuk belajar bahasa Inggris Setiap hari Secara otodidak Menggunakan channel Youtube Ini, ini, ini Untuk belajar speaking Dan listening Kayak gitu Contoh Kamu udah punya Kemampuan bahasa Inggris Tapi belum sepurna Bukankah itu kekurangan? Misalkan Atau tadi Kalau kita udah gak Sengaja Gak sengaja Udah ngomong kekurangan itu Sesuatu yang gak kita punya Bukan yang setengah Tapi nol Misalkan Aku gak punya pengalaman Di bidang ini Aku first graduate Gitu Maka Triknya Kalau mau dilanjut Adalah Gunakan Nol tadi Ketidakpunyaan tadi Sebagai motivasi Kamu untuk Belajar Berkembang Contoh Apa kekurangan Anda? Sampaikan aja Misalkan kamu kasih Ngajian ngomong begini Saya merupakan Seorang first graduate Yang tidak memiliki Pengalaman kerja Saya menyadari Bahwa saya belum memiliki Pengalaman kerja Namun Hal itu Saya gunakan Untuk memotivasi Diri saya sendiri Sambil saya Melamar pekerjaan Untuk memperoleh Pekerjaan pertama saya Saya memotivasi Diri saya sendiri Untuk belajar secara mandiri Terkait dengan Kemampuan ini 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 Sehingga nantinya Pada saat saya diterima Di pekerjaan pertama saya Saya sudah memiliki Kemampuan ini 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 Gitu Jadi kan kebanyakan orang Kalau gak punya sesuatu Itu kan down Gitu kan Nah disini kamu membahasakan Kalau kamu tidak punya sesuatu Kamu menjadikan ketidak Punyaan sesuatu itu Malah jadi Biar makin semangat Saya akan menjadikan itu Sebagai motivasi Diri saya Untuk melatih Bekerja keras Untuk belajar itu Gitu Coba bayangkan Jawaban-jawaban Kayak gitu Gitu Nah Sebenarnya Kalau teoritis itu kan sama Apa kelebihan Dan kekurangan Itu intinya apa sih Satu Kamu sadar gak punya kelebihan Kamu sadar gak punya kekurangan Kayak gitu Yang nomor dua Kalau kamu udah sadar punya kelebihan Apa yang kamu lakukan dengan kelebihanmu Yang menguntungkan kita Kalau kamu Kita rekrut Simpelnya itu gitu Kalau kamu sadar Punya kekurangan Apa yang kamu lakukan dengan kekuranganmu Sehingga kekuranganmu ini hilang Kalau gak kekuranganmu malah berubah jadi kelebihanmu Yang menguntungkan kita Atau kekuranganmu gak bakalan ganggu kita Kalau kamu direkrut disini Kayak gitu Oke Kamu harus Meyakini bahwa kelebihan dan kekurangan itu Bisa kita nilai sendiri Gitu Mungkin kamu sering ada kalimat begini Saya gak bisa menilai diri saya sendiri Yang bisa menilai diri saya sendiri itu orang gitu Tapi masa di interview kamu jawab gitu Ya gak Apa kekurangan anda Waktu itu aku ada zoom Dia bilang gitu Kan kita gak bisa ya kak ya Menilai diri kita Kan yang bisa menilai diri kita kan orang lain ya Kenapa saya ditanya Apa kekurangan anda gitu Ya kan saya bingung gak Lah kenapa bingung Aku tanya gitu kan Ke si belionya gitu Ya karena kan yang bisa menilai diri kita kan orang lain gitu Nah ini salah nih Gitu Terus aku nanya Ini ya biar nanti jangan sampai kamu juga ada persepsi itu Contoh Kamu makan Sehari dua tiga kali ibaratnya Kenapa kok kamu makan Karena kamu tahu kamu lapar Akhirnya makan Kamu mandi Mandi Kenapa mandi Karena kamu tahu kamu kotor Bau Akhirnya mandi Bukankah itu penilaian sendiri Pakai logika mandi aja Kamu menilai dirimu sendiri Kotor Bau Sehingga kamu Apa yang dilakukan Mandi Itu kan penilaian aja Penilaian kekurangan kamu Dan apa yang kamu lakukan Gitu Jadi pertanyaan interview itu bisa dianalogikan dengan kehidupan sehari-hari sebenarnya Kayak gitu Paham ya Gitu ya Gitu Coba nanti sambil dilatih Nanti di sesi kedua atau yang kesempatan selanjutnya kita bahas tuh Terkait pertanyaan-pertanyaan yang kamu masih gugup Gitu Gitu ya Contoh Jawaban ide Gitu Mungkin kamu udah ada Oh kepikiran ya Oh berarti gak harusnya negatif Yang nol Jadiin motivasi Atau yang bisa tapi masih Gini gitu Karena kalau Kamu cari di internet Mungkin kebanyakan ya Ngasih jawaban template Gitu Jawabnya begini aja Gitu Saya orangnya pelupa sehingga saya bawa buku catatan Saya orangnya kurang teliti untuk berhitung Segini saya bawa kalkulator Gitu Aku udah denger itu jutaan kali Kayak gitu Jawaban template itu Tapi kan sebenernya jawaban kayak begitu Kalau di copy paste Akhirnya jadi gak natural Karena jawaban menghafal Ya kan Tadi aku udah bilang bahwa teman-teman yang review sama aku Dilarang menghafal Harus memahami Inti dari tadi apa sih Oh ada kekurangan Apa yang aku lakukan Ya Oh aku menyadari kelebihan Terus apa yang aku lakukan Gitu Nah coba itu Konsep-konsep itu Mindset-mindset itu Itu diterapin dengan ya realnya kamu Gitu Coba nanti cari ide ya Oke Sampai disini ada pertanyaan gak Mi? Sampai sini cukup dulu Kak Cukup ya? Oke Oke Sekarang kita masuk sesi detail ya Iya Oke wait Terima kasih selamat menikmati